Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Sinta yang akhirnya memanggil 22 pemain yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang Sinta yang sudah memutuskan nama-nama yang akan main di laga itu dan sepertinya masih akan bertambah karena ada 3 pemain naturalisasi yang belum dipanggil dari nama-nama yang sudah dipanggil akhirnya terjawab teka-teki bagaimana sikap Sinta yang terhadap Elkan Bagot Bagot ini akhirnya tidak dipanggil oleh Sinta yang ke TC Timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2024-2026 kita tahu bahwa sebelum pemanggilan ini terjadi Sinta yang sempat emosi atau marah karena ya kan Bagot tidak memenuhi panggilannya ke playoff Olimpiade di Timnas U23 lalu melawan Guenea Sinta yang belum bersuara soal ini dan paling besar kemungkinannya yaitu penyebabnya karena dia mangkir dari pemanggilan Timnas jadi jangan salah paham dulu jangan marah-marah semua ini karena komentar banyak pengamat atau gimana semua ini adalah sikap atau memang aslinya Sinta yang itu sangat tegas untuk pemain yang tidak disiplin dia pasti akan bereaksi atau mengambil tidak akan tegas salah satunya tidak memanggil ini bukan kali pertama Sinta yang tidak memanggil pemain yang indisipliner atau tidak disiplin ada setidaknya empat pemain yang pernah merasakan bagaimana tangan keras Sinta yang yang tidak mau pemain tidak serius gabung dengan Timnas Indonesia empat pemain itu diantaranya yaitu Rifat Marasabesi itu terjadi saat pemanggilan untuk SEA Games 2021 saat itu Rifat telat gabung atau datang ke hotel yang harusnya sebelum makan siang dia tidak memberi kabar dan datang telat akhirnya sampai sekarang Rifat tidak pernah dipanggil lagi oleh Sinta yang lalu ada juga ramai rumah kick ini juga pemain ini eks pemain Persipura ini tidak dipanggil lagi oleh Sinta yang karena tidak disiplin sempat dipanggil untuk SEA Games 2021 tapi dia tidak datang dan tidak memberi kabar lalu ada Osvaldo Hai yang kasusnya hampir sama dengan Rifat yaitu tidak memberi kabar saat atau tidak datang saat pemusatan latihan ada juga Nur Hidayat Haji Haris dan alasannya sama karena tidak disiplin atau tidak datang tepat waktu semuanya karena alasan kedisiplinan bisa saya sempulkan bahwa semua pemain yang gabung timnas harus punya komitmen yang tinggi sederet kejadian yang ada sekarang di timnas mengingatkan saya dengan timnas era dulu mungkin teman-teman ada yang sudah memantau timnas sejak lama mungkin ingat bagaimana Buas Salosa saat dipanggil timnas Indonesia dia selalu datang telat ke TC timnas tapi saat itu pelatih tidak bisa berbuat apa-apa karena dia salah satu pemain paling hebat di timnas Indonesia dia selalu diharapkan kehadirannya walaupun ini sebenarnya tidak baik tapi Buas tetap dipakai di timnas Indonesia ini tidak boleh terjadi Sintayang tak mau seperti itu walaupun mungkin Elkan Bagus bagus dia tidak mau pemainnya bisa seenak hati untuk tidak gabung timnas apalagi tidak memberi kabar saya pikir poin pertama yang menjadi alasan tidak dipanggilnya Elkan Bagus karena tidak memberi kabar kalau memberi kabar saya pikir ada peluang Sintayang tidak mencoret nama Elkan Bagus BTN PSSI badan tim nasional sendiri tidak menyebut bahwa tidak dipanggilnya Elkan Bagus ini terkait masalah kedisiplinan tidak menyebut secara langsung tapi sampai sekarang Sintayang tidak atau belum bersuara mengapa tidak memanggil Elkan Bagus apakah dia bisa dipanggil lagi kedepannya BTN PSSI mengatakan mungkin saja karena harusnya ada dua pemain lagi yang akan dipanggil kita tahu bahwa beberapa pemain tidak masuk dalam list 22 pemain tidak hanya Elkan Bagus ada juga Maklok Ramadan Sananta Witan Hoki Caraka khusus Maklok saya pikir ini terkait persaingan posisinya sudah lama diganti oleh pemain-pemain lebih muda ada Ivar Jenner ada Tom Haye lalu ada juga Nathan Cuaon yang sekarang menjadi gelandang andalan tim nasi Indonesia walaupun ini bukan posisi dia sebenarnya tapi ternyata Sintayang menemukan atau melihat bahwa Nathan bisa main bagus di posisi gelandang bertahan sedangkan Rabadan Sananta Hoki Caraka Witan kabarnya Witan naik haji itu karena persaingan kecuali Witan Sananta dan Hoki Caraka semuanya karena persaingan di tim nas sebagai penggantinya Sintayang memanggil Yance Sayuri atau kembaran dari Yaakob Sayuri nah ini teman-teman juga perlu ingat bahwa Yance Sayuri juga sempat dirumorkan berbohong tidak gabung tim nasi beberapa lalu waktu lalu tapi ternyata dia main dengan PSM tapi mungkin ya kasusnya dia memberi kabar saat itu memang sedang cedera tapi bisa pulih dengan cepat mungkin dia memberi kabar inilah yang membuat Sintayang memanggilnya kembali jadi menarik 22 pemain yang sudah hadir ada juga Dimas Derajat yang dipanggil lagi ya ya menurut saya ini mungkin salah satu bentuk evaluasi dari Sintayang ya Hoki Caraka dan Namanan Saranta di penampilan Piala Asia U23 lalu tidak bisa berbuat banyak dan maka itu Dimas Derajat dicoba lagi untuk mengisi lini serang tim nasi Indonesia ada tiga pemain calon naturalisasi yang mungkin gabung tapi mungkin hanya dua karena James Raffan akan dipakai oleh tim nasi Indonesia U20 yang dilatih Indra Sapri James Raffan akan main di Toulon Cup Toulon Tournament di Perancis dia bersama enam calon main naturalisasi lainnya akan dievaluasi atau dilihat kemampuannya oleh Indra Sapri langsung jadi mungkin tambahannya itu Martin Pais dan Calvin Fedron kita harapkan keduanya naturalisasi keduanya juga James Raffan rampung sesuai dari Presiden atau Ketua Umum PSSI Eric Thohir pertengahan Mei ini diharapkan semuanya sudah rampung ada juga kabar bahwa J.I.J.S. mungkin terlalat gabung dengan tim nasi Indonesia karena dia masih punya tugas dengan Venezia untuk ikut playoff ke seri A dan waktunya itu kalau Venezia tidak mampu melewati semifinal mungkin dia bisa akhir Mei awal Juni mungkin bisa gabung tapi kalau sampai ke final yang digelar 3 Juni mungkin J.I.J.S. ikut sejak awal mungkin juga melewatkan uji coba lawan Tanzania nah sekarang kita juga akan membahas tim nasi Indonesia yang akhirnya memilih Tanzania sebagai lawan uji coba sebelumnya saya menyebut kemungkinan Malaysia tapi ternyata tidak Tanzania meskipun dari Afrika mungkin sudah menjalin komunikasi dengan PSSI sejak lama duel ini akan digelar pada 2 Juni di Stadion Madia duel pemanasan dan pastinya satu laga uji coba ini sangat berarti untuk Sintayang dan juga tim nasi Indonesia karena di kualifikasi laga-laga sebelumnya ini kesempatan ini tidak ada saat lawan Irak saat lawan Filipina saat dua laga melawan Vietnam juga mepet ini kesempatan bagus ada uji coba beberapa hari karena ya memang ini di akhir musim jadi waktu sedikit longgar ada beberapa hari untuk uji coba yang penting untuk melihat fisik pemain apalagi Tanzania ini ranking 119 FIFA lebih tinggi dari tim nasi Indonesia tapi dalam rekor pertemuan kita pernah mengalahkan Tanzania pada 1997 lalu di laga uji coba juga saat itu Indonesia menang 3-1 Tanzania bukan lawan sembarangan pastinya tapi mereka juga tidak terlalu istimewa ya buktinya kita pernah mengalahkan mereka di piala Afrika juga biasa-biasa saja pemain-pemainnya ada yang main di Eropa ada yang main di Yunani ada juga di divisi bawah Liga Inggris jadi menarik untuk ditunggu Sintayang bisa menurunkan 22 pemain atau ya 22 pemain sekaligus untuk melihat kesiapan fisik dan juga mungkin siapa yang lebih bagus di lapangan untuk menghadapi Irak dan Filipina demikian ulasan saya soal pemanggilan pemain di Timnas Indonesia semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua dan pastinya salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati